Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya VAUJI AMERKA Di channel Outland 88 Nah teman-teman semuanya Hari ini kita video singkat saja Karena ini unitnya sudah mau diambil Jadi Tidak ada waktu untuk kita bikin video Yang durasi agak panjang, karena ini sudah mau maghrib Terus juga orang yang lagi di jalan Mau diambil, nah ini Bukan Vios limo, tetapi ini Vios G Vios G pemakaian ex pribadi Hanya Di Outland 88 Minta di custom Lampunya tuh dipasang alis running seperti gini Tuh, ini Untuk headlampnya ini memang sudah dari bawaannya Jadi kalau misalkan yang dari Vios G Jadi dia itu sudah Ada tulangnya ya, terus dia juga sudah ada Headlamp VROG-nya Untuk di bagian lampu utamanya Jadi ini bukan dari custom-an, hanya kita kasih dengan lampu kotak Dengan warna biru seperti gini Agar terlihat lebih mewah dan manis Dan beliau hanya custom di bagian Alis running seperti gini Nah, akan kita bahas secara lebih detail lagi Ikuti terus video ini sampai selesai Jangan lupa like dan subscribe Ditekan atas loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami Outland 88 Mantap Akan kita bahas secara detail Ya, tapi videonya singkat aja Ini Vios G tahun 2014 Matic Nah, ini sudah kita pasang dengan body kit Body kit di bagian depan kita pasang dengan TRD Sportivo Jadi ini sambil on finishing ya Sambil kita bikin konten video Nah, ini body kit depan kita kasih dengan TRD Sportivo Karena mobil ini Beliau memang buat pakai harian Buat upgrade harian Jadi kita itu tidak kita tambahkan dengan body kit Apa, ya Recyker Ataupun yang TRD Malaysia Memang dia agak sedikit gondrong ya Kalau memang mau ditambahin Memang dia memang lebih mantep lagi Harus diganti juga dengan pelak Tapi Kata beliau Biar tidak banyak mengeluarkan Itu budget Nanti body kit aja deh Sama lampu dan ada sedikit di bagian dalamnya nanti Akan tunjukkan ke teman-teman Nah, teman-teman Kita bahas lagi nih Kita ulangi lagi ke bagian headlampnya Nah, headlampnya disini Headlamp Vios G original Disini yang hanya kita tambahkan Hanya di bagian Bola melampuk kotanya dengan warna biru Agar dia lebih mewah Kemudian kita kasih dengan alis running Yang jalan seperti gini ya Disana kita menyalakan lampu hajatnya Ataupun riting Kemudian disini kita kasih dengan Light LED Dua garis di bagian samping Memang ini sudah pas ada dudukannya Jadi Tidak ada yang kita ubah Untuk di bagian Headlamp utamanya Karena ini sudah frogy Dan dia juga sudah lengkap banget Hanya memang ada kekurangannya Di bagian alis running Kalau pengeluaran Vios G di tahun 2014 2015 2016 Kecuali kalau yang 2020 Ups ya Itu Kalau untuk di bagian headlampnya Sudah ada alis runningnya Kalau yang di 2014 2017 Itu belum ada alis runningnya Seperti itu Dan ini sudah kita tambah alis runningnya Yang model custom Seperti gini Dan juga dia ada DRL di bagian Samping Kita kasih Dua titik Jadi itu memang banget Kalau kita lihat Seperti gini Untuk grillnya Memang dia sudah Dari baru Kemudian disini Yang kita tambahkan Hanya di bagian body kit Di bagian Bawahnya body kit Seperti saya katakan Dari awal tadi Kita pasang dengan TRD Sportivo Jadi itu satu set Tidak ada kita kombinasikan Depan Maupun di bagian samping Nah Biar dia terkesan Lebih sporty Jadi di bagian depan itu Saya kasih Lips Warna merah Jadi kalau misalkan Saya kasih full warna hitam Jadi itu kelihatannya Kayak hambar Gitu ya Kurang berwarna Dan kurang hidup Di bagian depannya Karena Disini itu Untuk di bagian alis runningnya Sudah nyala Kemudian ada DRLnya Juga di bagian samping Headlamp utamanya Kemudian untuk di bagian Lampu kotanya Juga udah warna biru Jadi itu kalau misalkan Dikasih hitam semua itu Kayak gimana Gitu rasanya Makanya kita kasih dengan Warna merah Kalau warna silver Kayaknya agak kurang sporty Karena itu Agak bertolak belakang Dengan warna grill Nah Memang kalau dari bawaannya TRD Sportivo Di bagian depan Maupun di bagian belakangnya Itu warna Merah seperti gini Untuk fog lamp Dia memang udah original Fog lamp Vios G Kemudian peletnya ini Memang udah OM nya Bawaan dari Vios G sendiri Dan semuanya ya Dari Vios G itu Dia udah dari track Dan udah tutup sender Nah kemudian Di bagian body kit samping Di sini TRD Sportivo juga Hanya dia Karena tidak ada aerodinamisnya Untuk di bagian body kit TRD Sportivo Makanya kita tidak memberikan Warna-warni Atau apapun Jadi Full warna Seperti ini saja Handlenya dia Udah handle chrome Kaca film nya Emang udah 3M Dari bawaannya Dan talang air Hanya kalau misalkan Untuk di bagian Antena di atasnya Itu memang Dari Maupun tipe E5 Memang dia itu Standarnya masih Model seperti ini Tuh Model antena Belum ada Street View nya Hanya beliau Tidak menambahkan Dengan Street View Pengen seperti itu saja Original Nah kemudian Untuk di bagian belakangnya Teman-teman lihat tuh Cakep banget Karena kita pasang dengan Ducktail Kita tambah Ducktail Ya Dan kemudian ada Stop lamp juga Sama Disini kita kasih dengan Ala-ala Lamborghini Jadi dia itu ada DRL nya juga Kemudian ada Tanda panah 3 titik Untuk ke bagian sampingnya Grill nya emang Udah bawa dari baru ya Vios Titik 1,5 Dan Untuk di bagian belakang Seperti saya katakan tadi Disini kita kasih dengan Body kit TRD Sportivo juga Ya Jadi itu warnanya Merah untuk di bagian bawahnya Jadi terkesannya Sporty habis Keren ya Cakep Nah kalau Vios G Memang dia namanya juga Vios G Artinya dia untuk Di bagian fiturnya itu Udah lengkap Kenapa Kayak seperti Vios E Vios Limo itu Harganya lebih murah Memang dari Fiturnya juga Agak Sedikit dikurangin Ya Tetapi kalau untuk Mesin segala macam Dia itu sama Nanti saya akan tunjukkan ya Mesin Vios E atau Vios G Vios Limo atau Vios E Dan perbandingan Mesin dengan Vios G Semuanya sama Semuanya ya Nah Dan mobil ini juga Udah kita bikin dengan Konsep panel Di bagian dalamnya Yuk kita lihat Nah teman-teman Ini dia untuk Di bagian dalamnya Ini masih banyak Barang-barang beliau Hanya saya gak berani Otak atik Atau rapiin ya Nanti takut lupa Di bagian mana Nah teman-teman Untuk di bagian dalamnya Door trim asli Kalau dari Vios G Dia itu Warnanya seperti ini Ini bukan cacetan Ini memang benar-benar Original Dan disini Hanya kita tambahkan Dengan panel wood ya Sebenarnya beliau itu Pengen banget Seperti Panel wood nya Mobil Camry Hanya kalau mobil Camry Memang kan dari Sudah nyatu Seperti gini ya Memang sudah Bawaan dari Baru Hanya ini panel wood nya Yang panel wood Yang model kita celup Tapi lumayan sih Cakep tuh Mengkilat banget Warna kayu Mewah habis Karena disini ada Warna golden bead Original ya Dan juga ada Warna krum Krum Ini krum asli Di bagian handle Dalamnya Ini sama seperti Kita bikin kemarin Punyanya Yang pesanan dari Kendari Jadi semuanya itu Di bagian sampai Handle nya kita ganti Dengan warna krum Dan kemudian Dan juga panel wood nya Kita kasih juga Di bagian kisi-kisi Dashboard Double dean Kisi-kisi AC Dan melingkar Sampai ke bawah Nah kisi-kisi AC Sampai ke kisi-kisi Di bagian Ada di bawah Kisi-kisi AC Kemudian untuk Di bagian Kisi-kisi Perseneling Metiknya juga sama Disini kita kasih Dengan warna Panel wood kayu Jadi itu cakep banget Seperti itu Dan juga Di bagian kisi-kisi Speedometer juga sama Semuanya melingkar Sampai ke Empat pintu Ini pintu belakang Dan ini pintu belakang Ada di sebelah kiri Jadi full semuanya Kita kasih dengan Warna panel wood Jadi itu mewah banget Bila kita lihat Dari sini nih Cakep Memang dia kalau Bawaan dari Viosge Semuanya itu Di bagian door trim nya juga Semuanya itu Warna golden bead Memang bawaan Original nya Dan untuk Di bagian Fender nya juga sama Disini juga Warna golden bead Kita tambah dengan Lampu kolong Beliau minta request nya Warna biru Diamond Cakep Nah Dan disini Juga kita jahit Dengan setir nya Karena bawaan dari barunya Memang setir nya Udah agak Ngeletek Dan kemarin ini Setir yang buat Penambah Sebenarnya Kurang enak ya Dipegang Kalau misalkan ditambah lagi Artinya dia itu Gede banget setir nya Untuk Pegangan kita itu Kayak yang kurang ngepak Tapi kalau misalkan Original seperti gini Tuh Enak banget Jadi kecil Jadi lincah Untuk kita manuver nya Ya teman teman Dan dia Kalau untuk Vios G itu Dia tombol setir nya Cuma ada di bagian Volume doang Volume sama Mengganti mode Mengganti mode Dan untuk Mengurut di bagian Menunya Ada disini Tapi kalau disangkan Di tombol ngangkat Dan mematikan telepon Dia tidak ada Gitu teman teman Kalau untuk Vios G Tapi yang kalau Yang kita bikin Yang Vios Yang di Vios 5 Biasanya kita ganti Dengan tombol Vios G Dia itu kiri kanan Ada lengkap Seperti itu Teman teman Kurang lebih nya Untuk di bagian Interior nya Ya Nah saya ingin Tunjukkan Mesin nya ya Nih Oh iya Satu lagi Saya ingin tunjukkan Ke teman teman Yaitu di bagian Vios G Dia itu sudah Startup engine Button nya sudah Mudah seperti gini Kita buka Kap mesin nya Dan kita lihat Mesin nya Nah teman teman Ini dia Di bagian Mesin dan ruang Mesin Vios G Tahun 2014 Dan di samping saya Ada Vios 5 Vios E Alias Vios 5 Nah untuk di bagian Mesin nya semuanya Sama Engine mounting Dan untuk besar Dan kecilnya juga Mesin nya juga Sama 1500 cc Untuk di bagian CC nya Hanya Ada perbedaan Satu Vios 5 Kalau yang build up Yang Vios Yang build up Saya pernah dapat Vios build up Tapi pemakaian Pribadi Tapi memang Mesin nya agak Lebih besar Di bagian ruang Sini Mesin nya itu Agak lebih tinggi Sedikit Tapi khusus yang build up Tapi mobil itu Jarang jarang ada Kalau misalkan Yang Apa namanya Yang rakitan Indonesia Semuanya sama Ya mesin nya Teman teman Misalnya ini yang Vios G Dan ini yang Vios 5 Ini hanya mesin nya Belum kita salon Semuanya sama Ruang mesin nya Maupun daripada Apa namanya Pipa pipa Untuk di bagian Radiator nya Dynamo starter nya Semuanya sama Di bagian ruang Dan kabel kabel nya Tidak ada perbedaan Vios G Maupun Vios E Dan Vios 5 Ya Maupun di bagian dudukan Sock blacker nya Juga sama Oke Mungkin Nah kalau ini Kalau itu manual Kalau ini Matic Kalau Matic Dia memang Oli ya Oli Matic nya disini Dan di bawah situ juga Ada grill box Untuk Matic nya juga Tuh disitu tuh Hanya kalau yang manual Dia tidak ada Oli grill box manual Kalau yang Matic nya Ada di bagian sini Seperti itu teman teman Kurang lebih nya Vios 5 Dan Vios E Pemakaian pribadi Oke Mungkin Itu saja Kita membahas Vios G Pemakaian pribadi Yang Direstaurasi Di Autonel 88 Mungkin cukup sampai disini Teman teman Jangan lupa like dan subscribe Tekan taruh loncengnya Supaya teman teman Selalu mendapatkan Video video terbaru Dari kami Autonel Mantap Ciao Ciao Ttf 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 Terima kasih.